Sebuah mesin ATM yang berada di dalam minimarket berhasil dibobol oleh pencuri. Selain membobol mesin ATM dan mengambil uang di dalamnya, pelaku juga menggasak sejumlah barang di dalam minimarket. Pelaku berhasil masuk setelah menjebol atap. Minimarket yang dibobol maling saat sudah tutup operasionalnya ini berada di Jalan Superno Hatta, tingkir kota Salatigara. Setelah menjebol atap dan mengambil barang-barang dagangan yang ada di dalamnya, si maling juga menggasak uang puluhan juta rupiah di dalam mesin ATM. Kejadian itu pertama kali diketahui oleh salah satu karyawannya ketika pagi hari membuka toko. Memang ketika dini hari, warga sekitar mendengar suara gaduh dari dalam minimarket. Mereka tak menyangka ternyata suara itu berasal dari aksi kriminal para maling. Sementara pencurian minimarket juga terjadi di Jalan Raya Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jauh Barat. Bedanya di lokasi ini, si maling tertangkap. Rakunya diduga dilakukan seorang perempuan yang mengambil 2 liter minyak goreng. Ia kini sudah ditahan oleh polisi untuk ditelisik lebih lanjut. Saya ngeliat terus dia ibu-ibu ikut ke belakang, mau ditanyain doang. Tapi dia langsung ngedobrak itu hape yang besar, habis itu digigit saya. Demikian laporan tim liputan topik. Terima kasih.